Guys, hari ini saya akan mereview mobil yang garang, saksikan video ini sampai habis, Anda pasti suka. Oke, sahabat entrepreneur, jadi di belakang saya ini ada AMG GTS. Nah, perbedaannya dengan apa sejarah mobil ini sebelumnya adalah seri SLS. Itu pintunya yang naik ke atas. Nah, setelah keluar 2015 ke atas, itu keluar yang GT di varian yang paling bawah. Nah, yang tengah adalah GTS, dan yang terbaru sekarang ini GTR. Tapi yang tipe GTS ini ada uniknya. Uniknya kenapa? Ini mobil sangat rare sekali, sangat jarang sekali pemiliknya yang ada di Indonesia. Nah, GTS ini diciptakan oleh AMG-nya sendiri. Jadi bukan Mercedes-nya yang menciptakan, tapi AMG-nya yang menciptakan mendesain mobil ini. Dengan varian mesin 4000 liter, 4000 cc, biturbo, V8. Jadi mesinnya V8. Nah, horsepower-nya 500 lebih dikit. Jadi 0 sampai ke 100-nya sekitar 3 sampai 3,6 detik. Jadi mobil ini sangat kencang sekali. Tapi bedanya apa dengan spotcar yang lain? Dengan Ferrari, dengan Lambu, dengan Porsche yang lain? Bahwa mobil ini enak dipakai untuk harian. Jadi meskipun spotcar, bertenaga, 500 horsepower ke atas, tapi untuk dipakai hariannya itu masih nyaman. Tapi masalahnya juga kalau perawatan mobil ini, kalau Anda habis cuci mobil ini, Anda harus segera langsung pakai. Kalau nggak, remnya lengket. Karena remnya itu sangat pakem banget remnya. Jadi Anda bisa lihat disk brake-nya, Anda bisa lihat dari komposisi remnya, sangat bagus sekali. Yuk kita lihat mesinnya. Oke guys, jadi AMG ini warnanya spesial, yaitu solar beam yellow warnanya. Jadi AMG yang salah satu warna spesialnya di warna kuning ini, namanya solar beam yellow. Nah, Anda lihat dari hoodnya, kap mesinnya dia itu selalu, kalau tipe yang SLS atau GDR, GTS, ini selalu panjang banget. Dibandingkan dengan mobil yang lain, mungkin jauh lebih panjang ya kap mesinnya. Nah, Anda bisa melihat dari mesinnya, ini ada, dia limited, jadi ada handcraft by Tobias ini tadi. Jadi mesinnya sudah tertutup rapi, V, jadi 4 sisi kanan, 4 sisi kiri, dan mesinnya sangat padat banget di sini. Nah, kalau misalnya standarnya sudah 500 lebih, kalau misalnya Anda banti downpipe, ganti exhaust-nya, sistem anginnya Anda ganti semuanya, force power-nya akan jauh naik banyak, apalagi dipasang chip. Ini aja sudah kencang ya, jadi bayangin kalau diganti-ganti lagi. Oke, berikutnya, nah, untuk baterainya, itu posisi di depan. Jadi biasa Mercedes, banyak yang di posisi belakang, tapi yang MG GTS ini ada di posisi depan. Kita lihat kalau misalnya dari velg-nya. Oke guys, jadi di posisi wheel-nya, itu standarnya sudah di 65, 35, 19, Kalau di posisi yang belakang, 295, 35, 20. Jadi posisi velg-nya sudah belang, yang depan lebih kecil, velg-nya juga lebih kecil, yang belakang sudah lebih lebar, dan lebih besar juga. Nah, khasnya di MG itu di mana? Anda bisa lihat disc brake-nya dan brake system-nya di sini. Jadi Anda bandingkan dengan rem yang biasa, ini memang spesial untuk mobil berkecepatan tinggi. Nah, di bagian sini ada tampak V8 biturbo, ya. Jadi memang mobil ini V8, per 1.000 liter, per 1.000 cc, ya. Tapi mesinnya V8. Oke, kita lihat dalamnya, guys. Oke guys, jadi mobil ini bisa berkecepatan top speed-nya, itu di 340 km per jam, standar, belum diapa-apain. Wah, berani nggak nyetir sampai 340 km? Nah, kita masuk, kita lihat dari stirnya, memang desainnya langsung by AMG, ya. Berbahan sweat, kulit yang dibalik. Untuk semua dashboard-nya, berbahan kulit, yang di bagian bawahnya ini sweat, dengan jahitan manual. Di jahitan tangan semuanya. Nah, semua panel itu ada di sini. Jadi, kalau misalnya kita lihat di stirnya, ada tulisan AMG di sini, ya. Ini untuk panel kontrol semuanya, untuk mengontrol LCD TV ini tadi. Ya, untuk kontrol musik, kontrol apapun, semuanya ada di layar ini. Nah, berikutnya, atas ini hanya moonroof, tidak bisa dibuka, hanya moonroof saja. Ya, dari panoramik, kaca semuanya. Nah, di sini panel untuk kontrol parking sensor, memanaskan jog, kanan-kiri, sendiri-sendiri. Dan, untuk lampu hardshard, itu ada di sini. Dan, membuka wing yang di belakang tadi. Oke, nah, untuk yang di bawah, engine start-nya ada di sini. Nah, di sini ada panel untuk Anda mau pilih lebih soft atau tipe yang sport. Nah, panel yang di bawah ini untuk engine start-nya, yang di bawah ini untuk anti-slip-nya. Ya, mobil ini menggunakan sistem yang di belakang yang bekerja, ya. Nah, ini kontrol shock backernya di sini. Jadi, Anda mau lebih empuk atau lebih keras. Nah, di sini pengaturan manualnya. Jadi, Anda bisa mau manual, kecepatan seperti apa, kontrol semuanya ada di sini settingnya. Nah, di sini ada mouse-nya. Jadi, Anda kontrol untuk gerak kanan-kiri, mouse-nya ada di sini untuk mengontrol di layar ini tadi. Nah, ini ada kontrol juga untuk merubah musik ataupun yang ada di depan. Nah, yang satu ini, Anda di tengah ada buka. Jadi, kalau misalnya emergency, kuncinya habis, Anda bisa kontrol masukkan di sini pakai kunci. Kalau nggak, taruh aja. Anda sudah bisa starter mobil ini. Yuk, kita coba starter mobil ini, ya. Seperti biasa, diicak remnya dan tekan tombolnya. Nah, untuk merubah Anda mau maju atau mau mundur, ya, tinggal Anda insta rem tinggal rubah seperti ini. Oke, ini posisi netral. Anda masuk mundur R, jadi D-nya ini ke bawah. Ini D-nya ke bawah. Oke, Anda posisikan netral lagi, tinggal Anda masukkan ke P. Nah, ini sudah ngunci. Jadi, seperti itu aja. Nah, powernya on-off-nya ada di sini. Oke, guys. Oke, guys. Jadi, spesial memang di mobil sport. Selalu jognya juga racing, kan? Nah, kasnya di mana? Di badannya ini, untuk sampingnya kaki itu selalu mengunci. Ya, dan yang di bagian pinggang, itu juga mengunci ke badan Anda. Jadi, kalau misalnya badan Anda lebih gemuk lagi, kerasa duduknya nggak nyaman. Nah, spesial di AMG ini tadi, Anda lihat dari bahan material dari jognya, semuanya udah elektrik. Ya, kombinasi antara kulit dengan sweat-nya. Nah, kelebihan dari mobil ini yang pasti, kalau misalnya Anda belok, handlingnya sangat enak sekali. Jadi, kalau misalnya Anda kencangin, Anda belok ke kanan, belok ke kiri, Anda terasanya itu nggak kepontang-panting, tapi Anda tetap stay di jog Anda. Jadi, Anda sangat nyaman mengontrol mobil ini. Apalagi Anda pakai untuk harian. Keren banget mobil ini, guys. Oke, guys. Jadi, kita seat-nya cuma dua. Nah, di bagian belakang ini Anda hanya taruh barang sedikit-sedikit aja. Nah, di sini belakang ini ada pengaman dari karbon. Jadi, hanya untuk dua seater aja, coupe. Nah, kita lihat bagasi belakang ya. Kita buka untuk bagasi belakangnya. Oke, guys. Jadi, memang dari atas ini panoramik. Langsung kaca belakang dan ada bagasinya sedikit. Nah, lampu belakangnya sudah ada LED semuanya, ya satu persatu untuk bagian sign-nya, lampunya. Nah, kalau misalnya GPS, di sini ada tulisannya S. Kalau R, ada tulisannya R di sini. Nah, untuk exhaust-nya ada dua, kanan dan kiri. Dan ini memang spesialis dari AMG seperti ini. Oke, kita buka di dalamnya bagasinya. Oke. Cukup lapang dengan kondisi yang seperti ini, mungkin steak golf bisa masuk kalau misalnya yang enggak pakai kepala. Jadi, kalau misalnya Anda bawa tas kecil, Anda bisa masuk ke tiga sampai empat biji. Jadi, ini steak golf kalau misalnya Anda tidurkan masih bisa. Ya, kabinnya cukup lapang di sini. Nah, Anda bisa lihat dalamnya cukup lapang, hanya duduk dengan dua orang. Seru banget, guys. Dan satu lagi, ya tadi, waktu saya matikan mesin, kondisi wing-nya masih terbuka. Pada saat Anda engine off, dia akan otomatik akan turun sendiri. Jadi, ini bisa otomatik untuk buka tutupnya, Anda bisa lihat. Oke, guys. Bagaimana dengan AMG GT? GTS? Anda suka enggak? Kalau suka, like, komen, dan jangan lupa subscribe terus channel ini, karena saya akan mereview, memberikan informasi untuk Anda terus. Ya, Anda yang ingin AMG GT, saya doakan Anda bisa capai. Seperti biasa, jangan lupa, dukung terus channel ini. Sampai jumpa lagi. Salam hebat luar biasa.